Polsek Tanggulangin masih melakukan penyelidikan pada terduga pelaku pembakaran pada mobil pendangdut Via Valen. Namun pria yang diketahui bukan warga setempat itu, peracau tidak jelas ketika ditanya. Tim lapar pendari Polda Jatim sudah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Terduga pelaku pembakaran mobil Via Valen menyerahkan diri ke Polsek Tanggulangin seusai kejadian. Saat diperiksa, pria pendisi LP itu nampak berbicara melantur ketika ditanya oleh petugas kepolisian. Dilansir oleh Surya.co.id, selasa 30 Juni 2020, pria tersebut diketahui lahir di Jember, namun beralamat KTP di Kelurahan Siputih Timur, Medan Sumatera Utara. Menurut Kapol Resta Sidoarjo, Kombespol Sumarji pihaknya masih melakukan penyelidikan. Untuk sementara, polisi baru mengamankan satu orang terkait dengan insiden pembakaran itu. Sumarji mengatakan tim lapar Polda Jawa Timur bersama dengan Pol Resta Sidoarjo sudah mendatangi lokasi kejadian di kediaman Via Valen di Desa Kalitengah, Kecematan Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur. Yang menambahkan, pelaku dapat ditangkap berpegal rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian. Terkait dengan motif pelaku, polisi masih melakukan pendalaman. Seperti diketahui sebelumnya, mobil Via Valen yang terparkir di samping rumahnya dibakar oleh orang tak dikenal. Peristiwa yang terjadi pada selasa 30 Juni 2020 dini hari itu, diketahui pertama kali oleh seorang kru lighting yang tengah mengangkut peralatan syuting video clip ke rumah Via Valen. Ia melihat asap dan bau bensin dari mobil Toyota Alphard keluaran 2018 itu. Satu unit mobil PMK pun dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap kendaraan tersebut. Peristiwa ini juga diunggah via Valen ke akun Instagram pribadinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!